Di sini ditulis 14 kebohongan Ba'alawi Kenapa bisa dikatakan kebohongan Ba'alawi? Ya karena kalimat-kalimat ini sering mereka ucapkan Dan tujuannya adalah untuk mendoktrin orang di negeri ini Agar percaya, agar taat, agar patuh Agar menghargai mereka, agar menghormati mereka Bahkan agar menyanjung mereka Tapi ternyata semua itu hanya bohongan saja Yang pertama, ada yang bisa memadamkan api neraka Kemudian yang nomor dua, ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit Kemudian yang nomor tiga, ada yang bisa mikrot 70 kali Nah ini yang sempat viral ya Seorang Habib ada yang bilang bahwa Fakih Muqaddam itu mikrot sehari 70 kali Mengerikan sekali ya Ini mengalahkan Rasulullah SAW Padahal mereka, para Habib Itu cuma mengaku sebagai cucunya Rasulullah Jadi secara logika saja Mosok yang namanya cucu bisa mengalahkan nenek moyangnya Kan tidak masuk akal Lagian sekarang kan sudah terungkap bahwa mereka Para Habib memang tidak terkonfirmasi Sebagai keturunan Rasulullah SAW Kemudian selanjutnya Nomor empat, ada yang bisa memberikan surat sakti Kemalaikat Mungkar Nanggir Kemudian berikutnya, yang nomor lima Ada yang bisa tiap hari bulat balik ke surga Kemudian yang nomor enam, ada yang bisa tiap sore rumahnya didatangi Nabi Muhammad SAW Kemudian yang nomor tujuh, ada yang bisa menghidupkan orang mati Kemudian selanjutnya, yang nomor delapan Ada yang bisa mengislamkan orang kafir setelah mati Kemudian nomor sembilan, ada yang bisa terbang jauh Nomor sepuluh, ada yang bisa tidak perlu naik haji Yang penting jarak ke Habib Tarim Ini juga doktrin yang menandingi haji ya Menandingi Mekah Al-Mukaromah ya Jadi seolah-olah kalau sudah ke Tarim itu sama dengan naik haji Kan berbahaya sekali Selanjutnya yang nomor sebelas Ada yang bisa mencabut ruh dan bisa mengembalikan lagi Selanjutnya yang nomor dua belas Ada yang tidak tidur selama 33 tahun Nomor tiga belas, ada yang bisa membuat pesawat yang sudah terbang Bisa ditarik kembali Yang nomor empat, ada yang bisa pemecah rekor murid umroh terlama di Arab Saudi Dan orang apabila sudah terbiasa berbohong Dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya Iyaka wal kadhib Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur Wa innal fujur yahdi ilal nar Jauhi Sifat bohong Kenapa? Karena kebohonganmu itu akan mengantarkan engkau kepada sebuah kejahatan Dan kejahatan akan menjerumuskan engkau ke dalam api neraka Berarti orang yang pembohong siap-siap akan dimasukkan ke dalam neraka Terutama di Indonesia ini Yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW Bahkan yang mengaku keturunannya Mulutnya kotor Caci Maki sana sini Saya mengatakan Satu orang Habib Yang bodoh Lebih mulia daripada 70 Kiai orang Jawa Itu kan kamu gak bener itu Habib walaupun zina Walaupun minum marak Pasti masuk surga Ini Walaupun hasil mereka ini Menganggap diri mereka super Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib Di bawah mereka Ini Bertentangan dengan Quran Dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri Inna akurmakum Indallat kakum Yang mulia dibatah Allah Ada yang paling bertakwa Tidak pandang turun siapa Pemirsa pada Suat TV Saya bersama dengan Kiai Haji Munawir Beliau adalah Trah dari Sudan Ampel Kalau saya lihat ya Dari berbagai Literasinya Nah Begini Kiai Ini kan rame nih Tentang nasab Nasab itu katanya Menentukan nasib Bahwa Nasabnya Kelan Ba'alawi Nah Ini menurut Kajian Kitab Ya Oleh salah satu Seorang Kiai Ini tidak tersambung nih Bahwa Syekh Ubaidillah Atau Abdullah Itu tidak tersambung Dalam kitab tersebut Sebagai putra Dari Syekh Ahmad Muhajir Ya Al-Muhajir Bin Isa Sehingga ke bawahnya Atau ke atasnya Terputuslah Rasulullah Nah Di satu sisi Juga rame perdebatan Anda sebagai Trah Sunan Derajat Ya Sudah Sunan Derajat Termasuk juga Wali Songo Nah Wali Songo juga Dikatakan oleh Sebagian Orang Bahwa Trahnya Wali Songo Ketuannya Wali Songo Itu terputus Karena semuanya adalah Perempuan Nah Kurang lebih 500 tahun Ininya Apa Terputus Terputus Nah Anda kok diem saja ini Ini bagaimana nih ceritanya Ya biarin aja lah Saya gak mau bicara-bicara Banyak-banyak Karena memang Ya Kita itu Menyembunyikan Nasad Oke Kita gak boleh Membangga-banggakan Kita sendiri itu Mulai dari Saya kan Muhammad Munawir Iya betul Bin Muhammad Mawardi Iya Bin Muhammad Mubad Iya Bin Muhammad Zaid Iya Bin Abdul Karim Nah Abdul Karim inilah Yang pernah Ribut sama Apa Habib Usman Oh iya Tapi jangan dianggap Oke Ya Untuk habis Dicatatan Bahwa Habib Usman Adalah Mufti Batavia Kalau Badul Karim Tidak mau Untuk dijadikan Mufti yang ada Di Surabaya Akhirnya Dibenjara Saya bin Abdul Karim Bin Abdul Kohar Bin Darus Bin Kinan Itu sudah masuk Di Pantura Jadi Kita gak boleh Membangga-banggakan Itu Paling Lucu Saya dulu pada waktu Kantor Habib Itu ada Di Debat Saya Diajak Kesana Saya Di Interograsi Saya Katanya Saya ini Mengaku Habib Padahal Saya gak pernah Ngaku Habib Boroboro Ngaku Habib Gus Saya gak Berani Akhirnya Disitu Dikatakan Bahwa Saya dimintai Silisila Saya sebutkan Semuanya Eh kamu Ini gak Habib Saya lucu Siapa yang Ngaku Habib Katanya Bahwa Sunan Derajat Itu Habib Ini Siapa yang Katanya Sunan Ampel Sudah Habib Sunan Ampel Itu Menyerahkan Katanya Bahwa Data-data Anaknya Keyaman Keyaman Itu Kemana Keyaman Ke Robito Robito Itu kan Belum ada Itu Robito Itu Kemudian Sunan Ampel Itu 1500 Makanya Kita Itu Gak Usah Membangga Membanggakan Akhirnya Saya Tengahkan Bahwa Kami Tidak Pernah Mengaku Habib Juga Tidak Mengatakan Sayyid Gus Juga Saya Kadang-kadang Ada yang Manggil Gus Silahkan Tapi Saya Lupa Siapa Yang Yang Mengajak Saya Pokoknya Dipanggil Kesana Saya Kemudian Bahwa Mbak Sunan Derajat Itu Kalau Dikatakan Sebagai Habib Makomnya Gak Tulisan Apa Oh Gitu Makomnya Mbak Sunan Derajat Kita Udah Biasa Masuk Sudah Biasa Gak Ada Tulisan Gak Ada Tulisan Sayyid Sayyid Macem-macem Gak Gak Oke Kalau Sunan Derajat Itu ya Sunan Derajat Sunan Ampel Itu Masuknya Ada yang Mengatakan Sebagian Buku-buku Mengatakan Bahwa Jalurnya Adalah Baalawi Yang Sebenarnya Ini Menurut Catatan Anda Dan Keluarga Ini Sunan Ampel Atau Sunan Dan Sunan Derajat Itu Dari Mana Asal Muasalnya Klan Jadi Begini Jadi Sunan Bah Sunan Derajat Itu Punya Anak Siddiq Kemudian Daripada Terasa Mala Sunan Siddiq Punya Bapak Nama Sunan Derajat Sunan Derajat Punya Bapak Namanya Sunan Ampel Sunan Ampel Namanya Ibrahim Ibrahim Kemudian Menikahlah Punya Bapak Namanya Jamaluddin Al-Akbar Al-Qusaini Yang Kemudian Dikenal Namanya Jumatil Kubro Ini Jumatil Kubro Ini Adalah Menantunya Sultan Turki Sultan Muhammad Satu Oke Subhanallah Namanya Fatima Fatima Tapi Kita Keturunannya Sultan Turki Jadi Yang Benar Dari Traibu Itu Kesultanan Turki Dari Jalur Perempuan Itu Sudah Ada Turki Dan Juga Ada Keseambil Kedir Jailani Oke Ini Saya Buka Tapi Hal-hal Ini Bukan Untuk Kesombongan Oke Seperti Buku-buku Ini Ada Beberapa Perintah Jangan Dibaca Dibaca Oleh Orang Sembarangan Anak Saya Saja Nggak Boleh Saya Membaca Oke Kemudian Dari Jalur Bapak Itu Kemana Itu Kesamarkan Jadi Tidak Masuk Ke Yaman Jalur